Selepas mendapat debut pertamanya bersama Ipswich Stone Senior, kini Elkan Bagau telah mengekir sejarah. Beberapa pujuan pun dilontarkan kepada bintang muda timnas Indonesia tersebut. Dan kini Garuda Space menjumpah menyajikan informasinya sebagai berikut. Setelah penantian yang cukup panjang, akhirnya Elkan Bagau mendapat kesempatan debut di Lake One sebagai starter dan bermain penuh hingga akhir pertandingan. Momen debut Elkan Bagau di Lake One terjadi ketika Ipswich Stone menghadapi Rotterham United. Pertandingan yang dihelat di New York Stadium itu berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan tuan rumah, yakni Rotterham United. Goal penentu kemenangan Rotterham United atas Ipswich Stone dicetak oleh Michael Smith pada menit ke-78. Meskipun begitu penampilan Elkan Bagau pada pertandingan kali ini patut diapresiasi. Selama 90 menit, Elkan Bagau yang menepati posisi back tengah sisi kiri dalam formasi 3-4-2-1 tampil solid. Pemain berusia 19 tahun itu tercatat melakukan 4 sapuan bola, 2 block dan 1 intercept. Adapun akurasi passing Elkan sepanjang pertandingan mencapai 71 persen. Salah satu block pemain setinggi 194 cm itu terjadi sebelum gol Michael Smith. Selesai pertandingan, banyak pihak yang memuji penampilan Elkan Bagau. Struth Wetzel, selagi J. Football Raider, East Angulian, Daily Times, and Ipswich Stone sebenarnya memilih Luke Wolvendor sebagai pemain terbaik Ipswich Stone. Namun, Wetzel menilai Elkan Bagau adalah salah satu pemain Ipswich Stone yang paling menonjol. Elkan Bagau sebenarnya sudah pernah beberapa kali masuk squad utama Ipswich Stone. Pilar timnas U23 Indonesia di piala AFF 2020 itu juga pernah satu kali bermain untuk squad utama Ipswich Stone pada ajang EFL Trophy musim lalu. Namun pertandingan kontra Rotterham adalah kesempatan pertama Elkan Bagau bermain bersama squad utama Ipswich Stone di Lake One. Debut Elkan Bagau langsung menciptakan sejarah baru di sepak bola Inggris. Elkan Bagau kini berstatus pemain asal Indonesia pertama yang merumput di pertandingan resmi sepak bola profesional Inggris. Terima kasih telah menonton!